Intro Satu hari menjelang perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah, jumlah penumpang bus angkutan khusus dalam provinsi yang mengangkut pemudik di terminal Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, terlihat sepi tidak mengalami lonjakan. Para pemudik lebih memilih kendaraan roda dua dan online jika dibandingkan mempergunakan jasa kendaraan umum. Meski jumlah armada mencapai 40 unit, namun para pemudik di terminal Raja Galuh tahun 2018 ini mengalami penurunan. Selain terkendala macet, di beberapa daerah diduga para pemudik lebih memilih kendaraan online yang lebih mudah diakses dan nyaman. Sepinnya pemudik bus tujuan Cikarang, Bekasi menuju Raja Galuh juga dialami oleh para awak bus tujuan Jakarta, Raja Galuh. Petugas terminal Raja Galuh, Ngkos Kastaman menjelaskan bahwa untuk arus mudik 1439 Hijriah sepi, apalagi ditambah dengan adanya kendala kemacetan di perjalanan. Hingga saat ini tidak ada penambahan armada karena penumpang yang sepi. Untuk arus mudik masih sepi, ada kendala kemacetan, jadi bisa telat pada datang yang jelat. Terus ada penambahan ini gak armada yang beroperasi? Tidak ada penambahan. Banding tahun kemarin, ramai tahun kemarin, sekarang sepi. Itu akibatnya dari apa? Ada kendala, kemungkinan ada kendaraan beralih ke angkutan yang online, yang itu, terus motor. Kondisinya sih mobilnya kan tadi ada yang masuk dua, tapi mungkin ke jebak macet. Jebak macet, mungkin telat. Ya, penumpang sih ada, cuma nungguin di sini. Ada penambahan armada gak yang di Raja Galun? Ya, kalau penuh sih ada, tapi kalau kosong sih gak ada. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!